Diki nangis guys gila, Diki excited aja Diki Dik, kamu sedih ya? iya, sedih sekali ya umur terima kasih bisa nonton Paul langsung ya? iya, nonton Paul langsung yuk, let's go kita mau berjalan langsung sekarang menuju Paul McCartney Show with the guys and kids tuh pada pake jaket semua gua gak pake jaket nih dia pake coach setidaknya yuk, let's go kita jalan menuju ke Paul McCartney Show show, show yang cantik ini dia nonton Paul juga mendadak, emang kamu tau lagunya Paul? gak tau? terus kita kumpah ikut aku nonton Paul bosen aja pengen liat keseruannya tapi kalau lagu Beatles tau dong tau dong lagu Beatles jadi dia daripada bete, katanya aku mau ikut papa aja deh nonton konser gitu walaupun gak tau lagunya ya oke gak apa-apa, lho akter juga ikut-ikut nyanyi aja gitu ya, pura-pura aja aku mau beli bomber jaket aku mau beli bomber jaket gua usah belom diri ah, ini mah di Senin banyak banget harga paling murah ben, gak jadi nih ben ini di Senin paling dijual 20 remu sini mahal-mahal, kampret 100 remu ini 100 remu, lo beli apa gini? nih versitinya udah tinggalnya ukuran gede iya tapi masih ada liat ih lu liat tuh ya kira remon masa sih? dia bilang soalnya kayak Minion lo baju orang kontanwitas, baju nirvana gue mah fans berat, Metallica bro Metallica gak itu gambarnya ha nirvana gue mah yang pake penting, baju gue gak dingin itu aja, jari gue udah biru nih udah berada biru-biru kedinginan kedinginan gak sih? kedinginan gue mau berlanggan di situ deh lu mana lu? lu dimana, aku disini aku gate arah oh udah di gate ya enggak dia masih di depan merchandise kok lu dimana sih? ini ini loh oh kayaknya beda beda, beda gate lu banyak puan kelapa? gua gak ada lu gate berapa? lu gate berapa? kamu gate apa sih masuknya? gate satu, depan gate satu nih gate satu iya di depan tangga naik atusan gate satu tangga lu tulisan apa tangga lu? tangga lu dia udah masuk kamu belum masuk ya? belum, cepetan sini empuk di sana satu terus dia mok in bernapun it lewat kan bernapun bang bernapun Salam dari Vincent Astagfirullahaladzim Kasihan loh dia loh, dia paling pengen Iya, kok yang keluar yang penyamu ya Sekiranya ketawa sombong Enggak, enggak, enggak Agus posisinya Backstage Backstage loh Di dalam banyak mas? Banyak, mas duduknya di daerah mana? Celiwak banyak gitu ada Ada, ada Ada, ada Mantap loh Udah beli tadi, udah beli Udah beli tadi, sarungnya Pol metake Sarung hape Casing Mari, mari Yuk, dari beli Yuk 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 Ya, setelah juga nangis, sedih, kelihatan Pol, kelihatan Pol. Kelhatan Pol ya? Kelhatan Pol. Oh, ngejepit, ngejepit. Tune yourself. Terima kasih banyak lagi. Happy, happy, happy banget. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna have to now tonight. Oh, you want to make it better? And the truth, don't be afraid. Sampai nangis dia, sampai nangis-sampai nangis dia. Apalagi masalah gue cari jodoh tadi ya? Iya. Gak ada lagu tadi. Gue suka pas kita nge-nyirin mereka itu yang kamu-kamu lagi, kamu-kamu-kamu lagi. Seru banget. Tadi sih melodinya Apoi luar biasa ya? Iya kan. Single long. Single long. Single long. Sampai gue punya jaket ini. Nih, gila jaket terkeren abad ini. Yang punya cuma Pak Aji Taulani. Luar biasa, dengan harga 3,5 juta rupiah. Anda bisa dapatkan jaket ini. Langsung tertang. Dengan 100 ribu. Tangan tangannya Paul McCartney. Gak ada, gak ada. Ada di dalem. Ada di dalem. Itu parah namanya. Let's go, let's go Paul McCartney. Kamu-kamu lagi. Kamu-kamu lagi. Itu hitsnya enak banget. Dapet nih gue. Bayangin. Gue tadi cerita sama Dio. Beatles kan legend banget ya. Ini kita lihat secara real life langsung. Personilnya. The Beatles ke si Paul McCartney. Itu kan luar biasa. Menurut gue kayak apa ya? Kayak. Eh, nyangkut. Kalau diurut gue sih. Ada di sini lebih jatuh. Ada di sini lebih jatuh. Kita masih apa. Experience nyanyi kejut bareng di depan. Waduh. Barang Paul McCartney. Ah, gila sih. Pas nyanyi bareng-bareng. Hejut, hejut. 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 Luar biasa tuh. Luar biasa banget itu. Gila itu lagu. Hejut buat kita terkejut. Hejut kita terkejut. Gila itu lagu. Wow, wow, wow. chaосi niear siapa SERI easier Boleh! Oleh! Matillah! Oh, my God. Ahhhh! Oh, my God! Oh! Ah, kau hampirauer ya. oh my god enggak? keren apa? oh my god oh my god oh my god keren apa? wuuh gimana bang? tadi aku udah Tadi aku mau diri situ langsung Aku udah dibangun Yaudah aku langsung Aku giniin Popo Diloot aku udah gini Aduh seru banget Aduh Oh my god aku giniin sama Pol guys Aduh Aduh Didadain Didadain ini Tadi bikin Aku didadain supirnya Aduh Aduh Udah aku maju disini Apu diletak Kenzie Kenzie udah punya diadain dari Pol Aduh Dari jauh Dari jauh Diteriakin sama Paul untuk Masuk p****** Mulai hari ini gue akan belanja di Paul terus Pasal ulur Aduh Gila Kenzie keren Kenzie keren Kenzie diadain di Paul Oh my god Oh my god Keren Kenji, Kenji keren banget Kenji didadain Paul McCarty dari PIS Puset Kenji, tersakit kamu Kenji Kalau video gue sih kayaknya emang dia tersentuh Dadis, dia ngejar mobil Bukan, didadain Paul Sepatunya terbalik Diusahain Diusahain Dia bukini diusahain Dibuka terus dibarung Dia berusaha aja Gila sih, anjir Anjir Gila sih, masih si Paul Pau Apa? Aduh kacau Debes banget lu juga Gila, gue mantuk banget sih, gue ceritanya Kamera masih nyara, masih gue ceritanya Ini gimana rasanya, Pak, ketika dia Gue kan dadain Dia dadain Gue bilang, lu apa sama gue? Gue gitu Dia ingin betul Gila, gila, gila Cintanya sih gitu Lu langsung berlalu kayak biasa aja Gue kayak, oke Gila 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 Aduh keren banget ya Aduh Sama gue juga Makasih banyak Aduh apaan sih kamu? Ini pengalaman bisa nyanyi hijut Bareng personil The Beatles Langsung malam ini Bayangin The Beatles kan legend ya Semua personil The Beatles Ternyata sekarang The real life-nya kita lihat Emang tinggal si Paul doang ya Si Paul McCartney Tapi kan nuansa Aura Beatles masih ada Masih berasa banget Walaupun umur 81 Iya betul Di umur 81 Dia masih stabil nyanyinya Gila, stabil Masih keren vokalnya Masih keren banget 39 lagu, Dik Total 39 lagu ya 39 lagu Gue nungguin yang terakhir tuh Yang mandi madu Gak keluar lagi tuh Gondon Slumber Oh iya Gondon Slumber Yang paling pecah pas hijut Pas hijut semuanya merinding Wah gila Di momen itu Dikin nangis Udah nangis terus Dia sampe terharu terus dia Pertama opening nangis Pas lagu hijut nangis Ya ampun Nangis terus gak tau lah Bukan dah Terserah dah Si Death tuh udah kelongkin aja Iya iya Emang keren sih Emang bener-bener lah luar biasa tuh Alhamdulillah bisa nonton Paul McCartney Siapa tau mungkin aja kan kita gak tau Dia besok masih kuat manggung atau engga kan Betul Di umurnya setua ini Di umurnya setua ini ya Betul-betul Pak G Pengalaman The Best banget ini Gak bakal nonton Si Ken sih dong Dapet didadahin sama Paul Si Ken sih ngerti liat kan Iya didadahin sama Paul rezeksinya tuh orang Bisa rezekinya si Ken sih bang Luar biasa tuh anak tuh Hebat banget Ken Sini Ken Gimana si Ken sih? Sini loh Hebat banget nih orang nih Sini Ken sih Tadi gimana lu ditatap langsung sama Paul McCartney Wons in a lifetime kaget aku Malah aku makasih ke Om Diki sama Papa yang udah tuk-tuk di belakang gitu Iya Aku udah Paul Paul Si Ken ada apa? Oh bener ada Paul di bus dong Ya udah aku langsung Langsung ke pinggir langsung Sikat Popong Deket banget Wah langsung Aduh Iya iya Tapi harus terima kasih juga sama Lova Oh Lova Oh dia ngeliat moment Lova yang videoin Cepet banget gunakannya Lova Keren banget Kalo dia ngeliat momen tapi lemot Gak dapat Gak dapat Gak dapat Gak dapat Dan berkata Gak dapat Gak dapat Penggir Kalo minggir pas lagi hejut, minggir-minggir. Soalnya nangis. Jadi takut dicekin sama desa. Kalo minggir juga nangis tadi. Oh gini pas udah keluar pertama kali halus banget gue. Gila, kalo bisa liatin idola gue langsung gila. Apalagi pas lagu Obladi Oblada. Udah khas banget. Gila keren. Udah lah. Gak boleh ngebiskan lagi. Tapi yang paling komplit Pak Haji, beliau. Oh iya betul. Udah nonton langsung, didadain. Didadain. Complete banget. Seru banget om, seru banget. Kamu mandi dulu biasa. Aku mandi dulu om. Langsung tidur, semangat langsung tidur. Waduh, Kenzie. Gak bisa tidur lagi. Di dadain sama Paul. Om Diki juga kalo didadain tadi om Diki bakalan senem banget dah. Pokoknya sayang aja om Diki gak didadain. Iya gak keliat si Paul. Iya. Pak Haji, Pak Haji dengerin Diki gak sih? Kenapa sih Bang? Tadi kalo misalnya Diki didadain juga masih ada Diki sih. Oh iya gak selalu kenapa. Tadi lagi masih kebayang tadi seru banget. Iya. Tadi Diki juga pas ini Pak Haji. Lari-lari kan. Lihat ada Kenji. Kenji juga lari-lari. Si Kenji lari-lari. Si Kenji lari-lari tadi. Iya lari-lari dia. Diki juga lari-lari ngajar Kenji kan. Lihat Lova ngerekam langsung. Gitu lah. Kenapa sih gue lagi posting ini Lik. Lagi posting konser yang tadi. Nih Dik. Gue lagi posting-postingin semua tuh. Emang di Stadion Semegah itu. Emang sinyal ada buat posting-posting. Ya Allah Dik. Masa. Lo gak percaya sih. Gue udah gak perlu repot-repot lagi mikirin soal internet. Kalo lagi liburan luar negeri. Karena gue pake Bayu. Tuh. Wah. Iya tuh. Sekarang. Gue tuh udah aktifin. Topping kuota roaming Australia. Dari. Bayu. Wah. Internetan jadi serba sat-sat. Dan lancar. Terus tadi lo lihat ya gue live Instagram. Iya. Pak Haji sempet live juga. Apot-apot story segala macem. Iya. Gak buffering gak nge-lag. Lancar aja ya. Lancar. Sat-sat-sat-sat. Wih. Enak banget Pak Haji. Coba liat. Nih lo makanya pake aplikasi Bayu dong. Nah. Coba liat dulu. Nah nih. Buka aplikasi Bayu. Tak. Masuk. Habis itu setelah masuk. Nah. Masuk ke U-Plan. Oh menu U-Plan. Nih U-Plan. Tak. Terus. Beli topping-nya. Nah. Tak. Nah. Tuh. Tuh. Lihat. Nah nih. Liburan makin happy. Pake topping roaming. Klik sini. Nah. Tuh liat. Negaranya banyak banget pilihannya kan. Iya betul. Tinggal pilih aja negara tujuan kalian yang mana. Kan kita di Australia sekarang nih. Australia. Australia. Klik. Tak. Oh cakep. Udah tuh. Keluar deh. 15GB untuk tujuh hari. Roaming di Australia. 300 ribu dik. Wah mantep. Udah tinggal beli. Tak. Mencet deh. Yes. Nah. Mantep kan gue bayar dulu ya. Oke. Segampang itu. Lanjutkan pembayaran. Udah beres. Wah. Kalau begitu. Boleh dong Diki minjem 100MB. Lah. 100 doang. Nanti gue kasih lu. 15GB. Cuma 300 ribu doang dik. Waduh. Cukup buat tujuh hari. Wiss. Pokoknya. Bayu. Andalan gue banget dik. Hmm. Gak pake ribet lagi. Mikirin internetan. Di luar negeri selama liburan. Wah. Karena ada bayu. Bebas internetan. 24 jam di Australia. Bareng bayu. Wah. Tuh guys. Buruan gas sekarang. Pake bayu. Iya bener. Karena cuma kamu. Yang bisa internetan lancar. Gak pake ribet. Bareng bayu. Handphone lu mana? Ada-ada tuh. Lagi dipinjem. Lagi dicas. Oh. Udah ntar gue kirimin. Gampang. Jadi Diki pengen upload. Pas kita lagi nyanyi. Jadi yang. Sing long. Come come. La la la. La 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 la. Ya gitu-gitu. Gitu-gitu. Aduh. Enak banget. La la la. Ya ya ya. La la la. Ya ya. Tadi si Paul begitu. Ucak ucak. Jemur-jemur. Pengen upload sama aja. Iya. Pengen ngasih tau temen-temen rumah. Saudara yang di Indonesia. Biar Diki. Bisa show off dikit ke temen-temen. Nah. Ini buat lo. Jadi kalau misalnya besok lo mau jalan-jalan lagi di Australia. Iya. Mau posting-posting lagi. Udah. Pakai kuotanya itu. Wah siap. Diki masih punya agenda full besok Bang Padesta. Jalan-jalan explore Sydney. Wiss. Mantap. Diki bakalan upload semuanya. Tenang aja Paji. Oke. Makasih banyak Pak Gi. Istirahatah kalau begitu. Iya. Pulang ya. Makasih banyak Pak Gi. Assalamualaikum. Dadah. Makasih Pak Yu. Makasih Pak Yu. Halo semuanya. Selamat pagi penjelang siang. Kita sekarang ada di Oyster ya. Apa namanya? Namanya apa? Broken Bay. Broken Bay. Broken Bay ini adalah tempat pembuatan mutiara dan juga penakaran Oyster. Oyster tuh kayak apa ya? Kayak kerang gitu ya. Nanti kita bisa lihat-lihat sekaligus juga mau makan Oyster di sini. Ini kurang lebih 30 menit dari hotel kita ya. Setengah jaman ya. Eh anak-anak masih di dalam? Wey luar eh. Wey. Wey luar mau di jalan. Wey luar. Wey luar. Wey luar. Tidur kalau di jalan nih. Ngantuk. Nih lihat-lihat tuh. Banyak tuh. Ada kayak apa namanya? Danau ya? Ini laut. Oh laut. Oh ini dia. Halo. Broken Bay program. I'm Marina. Nice to meet you Marina. I'm Dodi. And this is Andre. Lovely to meet you. Hello Andre. I've come this way. Nih. Om Dodi nih. Diajakin sama dia nih. Pokoknya kalian kalau ke Australia. Ini tempat-tempat yang seru-seru. Nanti kontak Om Dodi aja deh. Apa sih? Dream Tours. Dream Tours. Temen gua lama ini. Mantep ini. Nanti kasih linknya ya. Kasih link nanti. Ini tempat pembuatan Pearl. Jadi kalau mau beli mutiara. Disini pusatnya. Dia bisa. Kita boleh lihat cara-cara pembuatannya. Terus juga bisa nyobain oysternya langsung. Nah itu dia. Terus dari air. Atau mutiara. Yuk. Let's go. The oysters that we're growing here. Are these ones. The okoya. So this is what you're going to learn about today. The okoya oyster. That's the same oyster that occurs in Japan. It occurs down here naturally as well. Wow. We are the only pearl farm in the whole of New South Wales. Just us. These big ones over here that you've seen when you come in. These are our Western Australian shell. So these are the Australian South Sea. And these are from our pearl farm in Signet Bay north of Broome. Tropical oyster and a subtropical oyster. The pinktata maxima. And this is the pinktata frucata. Which means the rainbow shell. The painted shell. That's where the pearl comes from. The pearl comes from both of these. Now I can grow a pearl even in an oyster that we eat. I can grow a pearl in any oyster. The reason that I don't. I'll show you. If you come this way. This is a mutiara. Mutiara yang hilang. Ada lagunya. Ada mutiara yang hilang. So the oysters here. It becomes like your knuckles. It came out of one of those. Oh. So the size of the pearl is the secret oyster business. It depends on how hard the oyster works. These are the oysters we eat. That's the aqua. I can use the same pearl growing process in here. But what I'll get in the end is a pearl that looks like the inside of the shell. So I choose to use the prettier one. That's what's got us for thousands of years about these shells. It's the lust of the shell. So now that you know that about our oysters. When you look at the pearls over there you're going to see the two types. Okay. Bigger and whiter from the South Sea. The smaller more colorful ones are from the Aquoya. Oh, from Korea? Aquoya. Aquoya, I'm sorry. No, they're growing right here. So let me show you some really special pearls. You're beautiful, aren't they? Beautiful. 42 juta guys, guys. Gitu. Mempernatanya asli. Kita mau naik boat sekarang. Mau keliling-keliling. Bagus banget tempatnya. Harga mutiaranya mahal banget. 42 juta. Bagus ya, pemandangannya. Keren banget ya. What's the famous? Abis dari Jogja sama Bromo katanya. Oh ya. Borobudur? Borobudur, yes. Borobudur, oh. Di Jogja, Borobudur. You like it? Oh, I love it. Love to surf me too. I'm still surfing me. So just a little safety announcement for all our dodgers. Just watch your elbow there. So guys, ini kita keliling bay-nya ini. Dan ini, Terra ini protected. Jadi gak semua orang bisa main masuk. Ini harus pakai permit. Nightboat juga harus pakai permit. Mereka, 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 Mereka. We're actually producing two different kinds of pearls. We're producing some from our Akoya oyster, the ones you guys will be trying today. And we are also producing them from much larger, South Sea Pearling oyster. So they're two different species. Now, in terms of the sizes of pearls we find inside our oysters, The Akoyas are quite small, coming from a smaller shell. The much larger Western Australian oysters, they can produce pearls that are much larger. Now, the other pearls that we find include our button pearls, one's a little bit flatter, and our drop pearls as well. They're close to that round shape, but they're not that perfect round, so they don't have quite as high a value. Any rock oysters? So you can see that these oysters are very different to the pearling oysters that we grow on our farms. Oh, do you want this? We've got some drinks down here if you guys enjoy it. Thank you. Thank you, sir. Can we try this? Yeah, for sure. Enjoy it. Is it sweet? No. You haven't tried? I haven't tried. Ah, you should try. This is the best. You can't get this. It's very fresh. We'll just sell this one. Coba in. Langsung gini karena makannya. Ah, langsung telan, langsung telan. Hati-hati ada karangnya. Dipakainin dulu ya? Pake ini? Ya, biar gak habis. Creamy-creamy gitu. Ya, pake, pake itu, pake. Coba kan? Coba. Kamu harus coba, kamu harus coba. Kenapa coba? Coba, biar tau rasanya. Jika kamu gak pasti, kamu bisa coba. Thank you. Kalo gak suka, langsung coba. Iya, iya. Coba aja, mbak. Gimana? Gini. Selama tadinya anak kamu gak suka. Gak mau, gak mau. Akhirnya. Enak apa? Kayak sushi sashimi. Sumpah, mimi Allah. Keji pasti suka. Kayak sushi sashimi. Pake ini, pake lemonnya. Mari, pake lemon. Pake lemon. Tapi untuk membuatnya kelihatan seperti itu, ada beberapa percayaan. Y Yang iku bufam untuk membuatnya ti percayaan ia belum. Kepalanya ada beberapa percayaan yang baik. Pake wipe 블�amedi seperti CrossFit Nite. Jangan lavais seperti itu. Now kank Processing lucky. Kingga wanita les Prahimiini trodang haiadium. Di этому ni, sudah kali ini, are permesan师 keh比uri murét sirat di exploit. Di sini pasan, NYC, meletuk ollya. Di .. di sini ya, samafol. Di dalam di sini antret ibar hig aerospace 30mah lagi. Dan kembali menonton. Dan kembali Murata kg empat. shell. A bit like that there. When opening them yourself, it's always good to make sure that there's none of these shell flakes left behind. Often they're going to be quite small. So they're not going to hurt, but they can sometimes get stuck in your teeth and they might be a little bit annoying for the war. It's good to try it. Taste it. Rasain, rasain. Ya, loba. It's good, it's good to go. Coba, coba, coba. Coba, coba, coba. Bismillah. Camera, camera. Ini aku ngapain dulu? Digigit aja. Kamu langsung telan, jangan digigit. Digit aja digit. Kamu suka sashimi kan? Nama octopus. Wih, keren. Lama-lama tuh lagi. Enggak bohong, enggak bohong. Becana, becana. But it is like tako sashimi. Ya, kaya tako sashimi. So, you're going to take the oyster knife from your right hand. Gently hold it down on a table with a bit of force. Put the point of the knife in that space between the shell. And you want to put the knife on an angle like this and push into the oyster. It might take a bit of force. You just gotta watch out of your fingers as well. Give a bit of a twist as well while you're doing it. And it helps get into that shell. Hati-hati ya. Pisoknya, pelan-pelan. Awas kena tangan, awas kena tangan. Pelan-pelan aja. Posisinya, awas kena tangan. Keep going, keep push. A few moments later. A few moments later. Gently put it inside, there you go. So, now the shell's released. Keep going, close it until you can, push it all the way. If you can. So, you can save the oysters, but it's still going to be planting. Okay. Coba lah ya. Udah. 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 Udah udah. Udah udah. Udah udah. Udah 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 buka. Ini... Oysternya agak beda nih tadi. Sama emasnya udah dibukain. Ini ada... Udah... Pake kecap asin, Pak. Ada pearl-nya. Udah coba ya. Salah, salah. It can be very different, it's gonna be McCrunchier. Um. Very fresh. Ini lebih crunchy. And fresh. Warnanya keren, Pak. Nah, warna ini adalah yang dicari supaya pearlnya lebih bagus. Nanti pearlnya akan berwarna agak-agak rainbow juga seperti kulitnya. Oke, guys. Sekarang kita sudah selesai dari sini. Broken Bay Pearl Farm. Dari sini kita mau lanjut ke Opera House. Kita mau main jet boat di sana. Sekaligus juga kita makan di pinggirnya si... Di pinggiran Koreng. Eh, di pinggiran Opera House. Yuk, let's go. Ya, kita mau turun ya sehari sini. Ya, kawan-kawan. Ya! Semua orang yang tinggi ke 18 tahun? Ya Berani gak? Dia? Depends ini Ha? Kita bisa minta ini untuk selai Alright, jadi quick safety briefing sebelum head off Oh Lihat tuh Wih Kalau mau basah kayak gitu tuh Itu baru basah-basahan tuh Kita gak mau, jangan basah Jangan basah Tidak basah Tidak basah Tidak basah Nekan Namaku Setelah Lampus Bergeram Kalim Satu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih guys hari keempat kita sekarang ada di Luna Park jadi ini adalah team park yang ada di Sydney persis seberang-seberangan dengan Opera House dan ini team parknya bener-bener team park yang klasik historik jadi kita akan diberikan pengetahuan bahwa dulu sebelum ada kayak Disneyland, Universal dulu team park tuh klasiknya kayak gini makanya ini dipertahankan jadi kalian bisa lihat nanti team park jaman dulu ya seperti ini makanya ini gak pernah direnovasi gak pernah diubah apapun pokoknya looksnya bener-bener kayak team park jaman dulu namanya Luna Park yuk kita jalan-jalan yuk gue suka banget ini walaupun keliatannya kayak jadul tapi kita inget jadi memori-memori jaman dulu orang-orang jaman dulu kalau main team park tuh kayak begini tepat beli merchandise-nya lihat deh mainan jaman dulu tuh diputer ah kocak banget jadi sebenernya sebenernya seber-sebenernya jaman dulu nih lihat kan yuk kita muter baru dibangun pas pada saat COVID itu brand new rollercoaster jadi nanti kita cobain katanya kemarin Lofa mau naik rollercoaster ini ada nih baru dibuat pas pada saat COVID kemarin aman gak kok? ha? aman kok brand new apalagi di Australia itu safety number one jadi kalau mau naik apa-apa di situ tapi di Australia aman kok bangun oke sekarang kita nunggu apa nih? sekarang kita masuk kita pasang raceband pasang raceband main semua nih main semua unlimited bebas yuk habis itu kita makan makannya view-nya tuh harbour bridge sama opera house wesh pas di pinggir laut let's go trend ini selalu ada wahana ini gak pernah mau yang baru mau yang lama ini selalu ada karena ini bener-bener authentic kalau yang ini oke oke kita sekarang mau udah dapet ininya nih raceband-nya Luna Park dan kita langsung dikenalin sama manajernya halo hello mister michael michael nice to meet you this is my youtube channel taulani tv this is very famous in Indonesia in my country i know i heard all about i heard all about welcome to Sydney welcome to Luna Park thank you so much the smiling face very famous in Sydney oke this is a Luna Park this is a ini adalah tempat theme park yang klasik ya historic ya this is a historic historic theme park oke what do you got in this theme park oh so this theme park is right on the edge of Sydney harbour so fantastic views all around Sydney and we had some old classic rides like the carousel we'll be going on shortly and then some new rides like uh Big Dipper and uh a few other classics it's a heritage theme park one of the only two heritage theme parks in the world so cannot be moved oke so now we try to uh all attraction here ya oke oke kita jalan sekarang yuk oh ikuti oke oh oh ah 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 gini 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 bah kenceng bah kenceng 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 oke first we're going to try to uh this what is it called carousel kuda kudaan kuda kudaan oke ini klasik banget nih ya kita main comedy puter kalo di indonesia gak comedy puter yuk let's go yuk everyone together everyone inside ini kudanya namanya brendan yang ini kuda namanya saat jadi dari ini dari australia ini kudanya kalo ini dari cimangis yaa asik banget ini nih kuda kuda aduh seru banget ini ya ampun ini jaman gua kecil dulu di taman ria remaja ini aduh girang banget saya girang aduh ngeri banget ngeri banget aduh 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 tinggi bener ini aduh tinggi banget aduh wah udah mulai kenceng udah mulai kenceng nih asik wah ngeri banget ini ajelut ajelutan ajelut ajelutan ooy ajelut ajelutan aduh enak banget ini itu kuda lumping kuda lumping ajelut ajelutan aduh aduh kita cobain lagi yang lain yuk emang ya alhamdulillah loh tadi sepi begitu kita dateng sekarang jadi rame tuh yang pada masuk mudah mudahan dengan kedatangan kita ini membawa rezeki buat lunapark ini kayaknya lunaparknya punya lunamaya kayaknya udah rame banget tuh udah rame banget udah rame banget ah nyobainnya ini apanya nyobainnya ini tembaknya gak tembaknya gak tembaknya gak tembaknya gak kita bawa pelombang bareng genji yes peraturinnya kita masukin bola ini kesini nanti berapa nilainya yang masuk nilainya masukin nih bola wah 6 apa ini masukin bola jadi ini bolanya jadi mulutnya ngangak si badutnya ini ngangak kita masukin bola yang nilainya paling banyak dapet hadiah tadi apa loh ini namanya badutnya udah sekarang nyobain lempar-lemparan semula ah number 3 Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! atau Melbourne ke Australia pokoknya kontak Dream Tours ya ada Om Boyke dan juga ada Om Dodi terima kasih juga buat Ticket.com yang selalu support kita dan family I Love You Ticket.com, thank you so much dan juga terima kasih buat eksekutif, ini aku pake eksekutif udah liat tuh keren kan? aku yang cinta pangkat tentang eksekutif keren kan? sama tuh bajunya, dalamannya semua eksekutif thank you eksekutif terima kasih juga buat Bayu, nah ini juga Bayu top banget deh selama di OC koneksi kita gak putus-putus, kita mau nonton Youtube, kita mau download kita mau, apa namanya telepon segala macem ya Kenny? semuanya lancar, jaya 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 mantap banget deh, ya terima kasih semuanya yang udah nonton juga buat Taulani TV, sampai ketemu lagi di trip kita selanjutnya daaah, Assalamualaikum terima kasih terima kasih